Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas mengenai topik array pada mantap kuliah struktur data Nah disini sebelum kita masuk ke materi saya akan membagikan link PPT, kode dan link tugas yang bisa diakses di link ini nanti videonya bisa kalian pause untuk download materi terlebih dahulu Jadi lanjut ke preview Jadi pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar yang namanya fungsi recursive di matapuliah struktur data Jadi kira-kira disini kan ada dua logika, dua algoritma Ada algoritma yang pertama dan ada algoritma yang kedua Kira-kira manakah yang menggunakan algoritma recursive? Jawabannya adalah yang algoritma kedua Karena disini ada bentuk recursive-nya Jadi kalau bentuk recursive kita kemarin ada base case, ada recursive case, ada perulangan dari recursive case tersebut Jadi ini yang termasuk algoritma recursive Kalau yang sebelah ini, algoritma non-recursive biasanya menggunakan perulangan Jadi kalau algoritma recursive pakai if-else, dimana if base case-nya else-nya recursive case-nya bisa dipolak-balik if-else-nya Nah kalau non-recursive biasanya pakai iterasi atau perulangan Jadi seperti itu untuk mereview recursive dan non-recursive Nah ini ada contohnya Jadi misal kalau yang di sisi kiri itu pakai non-recursive, pakai iteratif Kalau yang di sisi kanan pakai recursive Jadi kalau di sisi kiri itu disini case-nya adalah faktorial dari tiga Dimana kodenya kita buat seperti ini dengan menggunakan perulangan Nantinya akan dikerjakan setiap perulangan itu Jadi mulai dari indeks yang paling kecil Mulai dari i-nya itu Mulai dari indeks ke 0 1, 2, hingga range-nya Hingga indeks terakhirnya Jadi nanti dieksekusi Dengan menggunakan rumus product sama dengan product Dikalikan i plus 1 untuk nilai faktorialnya Nah sebaliknya kalau menggunakan fungsi recursive Itu kita pakai yang namanya pohon recursive Jadi mulai dari faktorial yang paling besar Diturunkan Hingga menemukan base case-nya Baru nanti dikembalikan lagi hingga ke faktorial terbesar Jadi yang awalnya itu prosesnya masih pending Hingga diperoleh base case Masuk lagi ke recursive case-nya Jadi seperti itu Untuk preview-nya contohnya Nah untuk pertemuan kita pada video kali ini Disini kita akan membahas mengenai array Nah array itu merupakan salah satu tipe data struktur Yang base-nya digunakan pada beberapa bahasa pemrograman Mulai dari C++ Terus ada Java Nah di Python sendiri itu sebenarnya tidak ada array Jadi array di Python itu biasanya yang paling mendekati itu adalah list Jadi disini walaupun tidak ada array di Python Kita tetap akan membahas Biar kalian nanti memahami Apa sih array itu bedanya dengan list itu apa Jadi seperti itu Nah array itu definisinya sebagai sekelompok variable Yang memiliki tipe data yang sama Jadi ada sekelompok variable Yang memiliki tipe data yang sama Nah anggota array disebut dengan elemen Jadi misalnya ada anggota array Array dari nilai array 10 Jadi nanti ada elemennya Mulai elemen Indeks ke 0 hingga sampai Indeks ke 10-1 Atau indeks ke 9 Nah disini masing-masing elemen ini Memiliki nama variable yang sama Namun dibedakan dengan nomor indeks Yang mengidentifikasi posisinya dalam array Jadi yang membedakan itu adalah nomor indeksnya Jadi kalau kita misal memanggil suatu Elemen pada array Kita tinggal memanggil Nama arraynya Dia indeks ke berapa Jadi seperti itu Lanjut Nah disini Itu ada konsep dari array tradisional Jadi konsepnya itu sebuah variable yang bisa menyimpan banyak data Data yang disimpan tipenya sejenis Kemudian setiap data diidentifikasi dari indeks Misalnya A indeks ke 0 A indeks ke 1 Hingga A indeks ke n-1 Jadi misalnya sebuah array itu memiliki 10 elemen Jadi mulai dari indeks ke 0 1 hingga 10-9 Namun ada beberapa bahasa itu yang memulai indeksnya bukan dari 0 Tapi mulai dari 1 Untuk Python sendiri kalau listnya itu mulai dari 0 Jadi untuk case di python itu mulai dari 0 Nah contohnya seperti ini Jadi ini adalah array Dengan 10 elemen Jadi ada 10 elemen array Mulai dari indeks ke 0 Disini indeks ke 0 Nilainya 10 Hingga indeks ke 9 Nilainya 29 Jadi seperti itu Jadi gimana caranya kita manggilnya Misalnya A 5 A indeks ke 5 Maka yang ditampilkan nilai 31 Jadi seperti itu Untuk konsep array tradisional Nah pada saat menggunakan array Biasanya itu kita perlu Yang namanya menentukan Banyaknya anggota array Atau element array Jadi disini pada waktu kita Menginisialisasi suatu program Yang pertama kali kita lakukan adalah Menentukan berapa banyak anggota array tersebut Atau berapa banyak element array Nah di memory Element array itu disimpan di alamat memory Yang secara fisik berurutan Jadi kalau misal kalian belajar Bahasa pemogaman yang agak lama Misalnya C atau C++ Jadi kalian Masih mengenal yang namanya Memory allocation Nah konsepnya array itu Untuk pengalokasian memory Itu biasanya secara fisik itu berurutan Jadi misalkan Kita ngasih contoh nih Array A Array A Mulai dari indeks ke 0 Hingga n-1 Maka di memorinya itu Nanti akan berurutan Mulai dari indeks ke 0 Indeks ke 1 Indeks ke 2 Jadi secara fisik itu nanti Berurutan Alamatnya Jadi seperti itu Nah untuk mengakses element array Membutuhkan waktu yang sama cepat Waktu untuk mengakses A indeks ke 0 Sama cepat dengan mengakses A indeks ke 1000 Jadi gak ada Jadi gak ada apa ya Istilahnya Gak ada Perbedaan waktu Ketika kita mengakses Indeks A ke 0 Dengan indeks ke A ke 1000 Beda nantinya Kalau kita melakukan pencarian Jadi kita ngecek Mulai dari indeks ke 0 Hingga ke 1000 Jadi kalau array itu Untuk penganggilan Atau pengaksesan Itu tidak Ada yang namanya Perbedaan waktu Jadi waktu yang dibutuhkan Untuk mengakses Suatu array itu Itu sama cepatnya Jadi seperti itu Nah ini untuk metode-metode Yang biasanya digunakan Pada array tradisional Biasanya yang pertama itu Ada array size-nya Membuat array yang berukuran Size element Jadi misal size-nya 10 Jadi nanti ada 10 Itu element Atau kalau misal Indeksnya dari 0 0 sampai 9 Jadi seperti itu Untuk size-nya Kemudian ada yang namanya Length Mengembalikan return Atau return value Banyaknya element array Jadi ketika kita Sudah menginisialisasi Size-nya Kemudian kita coba Kita hitung length-nya Ternyata length-nya Ketika kita Return dari array ini Ternyata 10 Karena pada waktu Sebelumnya Kita sudah Mendefinisikan Kalau array size-nya itu 10 Selanjutnya ada yang namanya Get item Mengembalikan Atau return value Element array Di posisi IDX Jadi get item Parameternya IDX Nanti mengembalikan Nilai element array Yang ada di posisi IDX Selanjutnya ada set item Parameternya IDX Sama value Valeno value Yaitu menyimpan Value Ke array Di element IDX Jadi misalnya IDX-nya 0 Jadi kita mau Ngeset Ngeset nilai Index ke 0 Maka kita pakai Method set item 0 Koma Misalnya kita mau set 10 Jadi 0,10 Jadi menyimpan Nilai File-nya File-nya tadi 10 Ke array Di element Index Ke 0 Jadi seperti itu Untuk clearing Itu Memberi nilai File Ke semua Element array Nah ada yang terakhir Namanya iterator Yaitu membuat Dan mengembalikan Iterator Untuk menelusuri Element-elemen Array Jadi seperti itu Untuk metode Array Tradisional Satu dimensi Saya lanjutkan Seperti yang saya jelasin Sebelumnya Bahwa Python itu Tidak Men-support Array Jadi di Python itu Kalian tidak akan Menemukan Suatu fungsi Array Atau suatu Structus Array Jadi yang Lebih Mendekati Itu adalah List Kalau misal Kalian nyari Array Di Python Itu kalian Tidak Tidak hanya Menggunakan Apa ya Isanya Fungsi Build-in Dari Python Tapi kalian harus Men-import Dari beberapa Library Misalnya ada Numpy Kemudian ada Apa itu C-type Jadi nanti Kita pelajari Dua Library itu Untuk Pemotelan Array Di Python Nah Array tradisional Itu biasanya Memiliki operasi Yang terbatas Namun List itu Mendukung Lebih banyak operasi Yang tidak Dukung Array Misalnya nih Ada insert Insert data Ke List Kemudian ada Append Kemudian ada Delete Kalau insert itu Menambahkan Data Kalau Append itu Menyisipkan data Kalau delete itu Tentunya menghapus data Nah Karena Di Python itu Kita lebih Ke arah List Jadi itu Untuk penggunaannya Lebih fleksibel Jika dibandingkan Array Tradisional Jadi seperti itu Lanjut Nah Untuk ukuran Array itu Tetap Sama Selama Running Time Jika Membutuhkan Elemen Tambahan Perlu Menghentikan Running Program Dan Mengubah Kodra Jangan List Bisa Menembah Atau Mengelangi Elemen Saat Time Jadi itu Untuk Perbedaan Array Tradisional Sama List Yang pertama Jika membutuhkan Elemen Tambahan Perlu Menghentikan Running Program Jadi perlu Di stop Dulu Running Program Lalu Diubah Kodanya Kalau List Di Python Itu Langsung Bisa Ditambahkan Ketika Dijalankan Program Dijalankan Namun Array Memiliki Kelebihan Yaitu Kecepatan Untuk Mengakses Elemen Di index Lepertu Kecepatannya Itu Sama Baik Itu Di index Awal Maupun Di index Terakhir Jadi Misalnya Tadi ya Ada Array Index Ke 0 Dengan Array Index Ke 1000 Nah Dengan Menggunakan Array Itu Kecepatan Pengakses Sama Jadi Tidak Ada Perbedaan Waktu Ketika Kita Mengakses Array Index Pertama Maupun Array Di index Terakhir Nah Sedangkan List Itu Makin Besar Index Maka Waktu Akses Semakin Lama Karena Harus Diakses Secara Sekuensial Di Elemen Awal Jadi Kalau List Kelemahannya Itu Mengakses Secara Sekuensial Atau Berurutan Mulai Dari Elemen Index 0 1 2 3 Dan Seterusnya Ini Mohon Maaf Terpotong Jadi Terpaksa Saya Jujikan Aja Nah Array Itu Juga Lebih Hemat Memori Dibandingkan Dengan List Karena List Itu Memiliki Overheat Di Setiap Elemen Berupa Pointer Untuk Menyimpan Alamat Elemen Atas Lanjutnya Jadi Di List Itu Ada Yang Namanya Pointer Penunjuk Jadi Nanti Bedanya Adanya Sama List Itu Lebih Ke Arah List Itu Sepunyak Pointer Nah Apa Apa sih Problem-problem Yang sesuai Untuk diselesaikan Menggunakan Array Yang pertama Berkaitan dengan Data yang Banyaknya tetap Diketahui Di awal Jadi Jumlah Datanya itu Tetap Tidak ada Perubahan Data Jadi Misal Kita Membutuhkan Data 10 Mahasiswa Nah Dari Proses Awal Sampai Akhir Itu Tetap Tidak ada Perubahan Jadi Sifatnya itu Masih Statis Yang kedua Membutuhkan Pengaksesan Dan Pengolahan Elemen Data Secara Cepat Jadi Untuk Pengaksesan Dan pengolahan Elemen Data secara Cepat itu Perlu Menggunakan Array Yang ketiga Sangat Mempertimbangkan Yang namanya Efisiensi Memory Karena Di Pemrograman Itu Khususnya Pemrograman Yang Lebih Konvensional Itu Biasanya Kita Harus Yang namanya Melakukan Efisiensi Memory Jadi Bagaimana Kita Agar Running Program Kita Itu Cepat Jadi Seperti Itu Jadi Faktor Efisiensi Memory Itu Sangat Berpengaruh Ketika Kita Menggunakan Suatu Ray Yang Terakhir Pemasalahan Yang Sifatnya Komputasi Itu Sangat Extensif Jadi Membutuhkan Banyak Kerja CPU Karena Disini CPU Itu Yang Berfungsi Sebagai Pemproses Data Jadi Perlu Yang Namanya Penyelesaian Dengan Menggunakan Array Karena Biasanya Itu Permasalahannya Itu Sangat Sangat Kompleks Atau Extensif Jadi Seperti Itu Nah Ini Perbedaannya Antara Array Tradisional Sama List Kalau Array Tradisional Seperti Ini Jadi Sesuai Yang Saya Jelaskan Sebelumnya Kalau Secara Fisik Memorinya Itu Berurutan Misalnya Ini Alamat Memori 100 101 102 Hingga 106 Nah Kita Mau membuat Array Dengan Jumlah Jumlah Elemennya Itu 7 Jadi Untuk Index ke 0 Kita Set Itemnya Dengan String A Pada Memory 100 Begitu Seterusnya Sampai Re Ke 6 Jadi Secara Berurutan Untuk Memory Location Jadi Seperti Itu Nah Untuk Kasus List Itu Biasanya Itu Ada Head Node Data Node Sama Next Node Head Node Ini Merupakan List Kepala Atau List Yang Paling Depan Jadi List Yang Paling Depan Atau List Kepalanya Itu Memiliki Head Node Diberikan Nilai 5 Jadi Nanti Dengan Menggunakan Yang Namanya Pointer Jadi Dari Node 1 Itu Nanti Nge Point Atau Menunjuk Ke Node 2 Jadi Node 2 Ini Nanti Ada Yang Namanya Data Node Sama Next Node Data Node Ini Fungsinya Untuk Menyimpan Data Jadi Disini Kita Set Nilainya 10 Nah Untuk Next Node Disini Fungsinya Untuk Pointer Jadi Disini Sebenarnya Juga Dikasih Next Node Jadi Head Node Next Node Data Node Next Node Data Node Nah Untuk Yang terakhir Gimana Karena Yang terakhir Itu Misal Disini Ada 3 Index Mulai dari Index 0 1 2 Jadi Index Kedua Itu Tidak Punya Yang Namanya Next Node Jadi Sudah Stop Disini Jadi Seperti Itu Untuk Perbedaan Array Tradisional Sama List Nah Pada Rapid Python Itu Ada Beberapa Library Ada Library Rapid Python Yang Mendukung Array Dan Ada Yang Terkenal Itu Untuk Data Science Itu Yang Namanya NumPy Menti Nah Library NumPy Ini Banyak Digunakan Di Bidang Data Science Karena Memiliki Kecepatan Eksekusi Yang Tinggi Nah Salah Satu Keunggulan Dari Python Itu Kan Kita Tidak Perlu Memory Alegration Tapi Untuk Kecepatan Pengeksekusian Itu Biasanya Tinggi Jadi Python Jadi Ada Suatu Suatu Metode Yang Digunakan Untuk Melakukan Kecepatan Eksekusi Yang tinggi Jika Dibandingkan Dengan Bahasa Pemukaman Yang lain Nah Biasanya Itu Cocok Digunakan Untuk Permasalahan Data Science Yang Sifatnya Computationally Extensive Yang Sangat Extensive Atau Kompleks Biasanya Kan Biasanya Di Data Science Kan Kita Tidak Apa Ya Tidak Hanya Menangani Data Dalam Ukuran Mega Bisa Jadi Giga Atau Tera Atau Bahkan Di Atasnya Lagi Jadi Perlu Yang Namanya Kecepatan Eksekusi Yang Tinggi Jadi Seperti Itu Untuk Ray Python Jadi Secara Garis Besar Ray Python Itu Sebenarnya Tidak Ada Cuma Ada Beberapa Library Yang Mendukung Contohnya Nampai Disini Di Seperti itu Sebenarnya Adalah Ray Python Nampai Nah Sebelum kita Membahas tentang Nampai Disini Saya Akan Membahas Kelemahan Dari Lis Lis Sebenarnya Itu Cocok Untuk Menyimpan Haka Dimensi Yang Kecil Tetapi Tidak Bisa Digunakan Secara Langsung Dengan Operator Aritmatika Plus Minus Kali Bagi Dan Membutuhkan Ray Yang Efisien Dengan Aritmatik Dan Multidimensi Sehingga Kita Menggunakan Yang Namanya Light Jadi Nampai Ini Mirip Dengan Lis Tetapi Lebih Baik Untuk Mengendal Aritmatik Jadi Untuk Nampai Ini Langsung Kita Paketkan Jadi Disini Lis Icon Terus Belum Kita Masuk Ke Nampai Kita Coba Latihan Lis Icon Nah Disini Untuk Lis Icon Untuk Inisialisasi Seperti Ini Misalnya Variable Lis A A Langsung Ditama Dengan Nilainya Kurung Situ Nilainya 1 3 5 7 Dan 9 Jadi Seperti itu Gimana Kalau kita Print Nilai A Lis A Mulai Dari Indeks Kedua Hingga Ke 4 0 1 2 3 4 Jadi Kira-kira Berapa nilainya Nanti 5 7 Atau 5 7 9 Jawabannya Adalah 5 Dan 7 Jadi Kalau Di Lis Python Ini Anggok Lis Itu Minggu Depan Topiknya Jadi Ini Saya Singkong Terlebih Untuk Lis Python Itu Ketika Kita Memanggil Lis Python Mulai Dari Indeks Kedua Dan 4 Maka Yang Dipanggil Itu Hanya Indeks Kedua Dan 3 Jadi Kalau Kita Tambahkan 0 1 2 3 4 Kan Ada 5 Indeks Nah Untuk Misal Print List A Mulai Dari Indeks Kedua Sampai Indeks Ke 4 Maka Yang Dibrain Itu Lebih Dari Sama Dengan 2 Dan Kurang Dari 4 Jadi Kalau Dipyaitan Itu Seperti Itu Jadi Print Mulai Dari Indeks Kedua N Itu Kurang Dari 4 Untuk Wonset Python Seperti Itu Makanya Di Result Kita Dapatkan 5 Dan 7 Jadi Seperti Itu Nah Ini Yang Misalnya List Dua Dimensi Misalnya List B Ada 1 3 5 7 9 Kemudian Dimensi Satunya 2 4 6 8 10 Kira 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 Misal Ini Saya Sebentar Saya Komen Dulu Nah Kira Kira Print B 0 Siapannya Apa Print B 0 Jadi Print Dimensi Yang Ke 0 Dimensi Yang Ke 0 Nilainya 1 3 5 7 9 Nah Gimana Kalau kita Print B 1 2 Sampai 4 Jadi B 1 B 1 Kan Berarti Kan B 0 B 0 Itu Yang Ini Nah B 1 Yang Ini B 1 Index 2 Sampai 4 2 0 1 2 2 3 Jadi Yang D 6 8 8 Yang Tadi Saya Jelaskan Kan Kalau 2 Sampai 4 Itu Yang Include Itu Dari 2 3 4 Itu Tidak Ikut Jadi Orgutnya 6 Dan 8 Nah Seperti Yang Saya Jelaskan Sebelumnya Kalau List Di Python Itu Tidak Bisa Digunakan Untuk Operasi Aritematika Misalnya Penjumlahan Nah Gimana Kalau Kita Nyoba Ceritanya Jumlakan List 1 List A Dengan List B Misalnya List A Kita Definisikan Nilainya 1 3 5 7 9 List B 3 5 6 7 9 Nah Kita Buat Suatu Variable Baru C C Itu Merupakan Penjumlahan Dari List A Dan List B Kemudian Kita Preen Kira Kira Hasilnya Gimana Apakah Penjumlahan Kalau Misal Ini Bentuknya Matris Kan Langsung Dijumlahkan 1 Tambah 3 3 Tambah 5 Asalkan Jumlah Indeksnya Itu Sama Jadi Gimana Kalau Misal Kita Pakai List Di Biden Tapi Kita Pengennya Langsung Jumlahkan Antara A Dan B Ketika Kita Print Nanti Hasilnya Seperti Ini Jadi Bukan Dijumlahkan Tapi Diinsetkan Malah Jadi Ini Yang Nilainya A 1 3 5 7 9 Ini Yang Nilainya B Jadi Malah Seperti Itu Untuk List Di Python Nah Oleh Karena Itu Kita Membutuhkan Biasanya Extensi Atau Library External Yang Digunakan Untuk Membantu Kita Dalam Menangani Permasalahan Array Salah Satunya Adalah Nampai Saya Kembalikan Terlebih Lalu Ke Slide Prasimasi Nah Sebenarnya Nampai Itu Kita Biasanya Lakukan Yang pertama Itu Melakukan Import Jadi Memanggil Library Nampai Mirip Dengan List Tapi Biasanya Itu Lebih Baik Untuk Menghandle Suatu Array Tadi Kan Kalau Array Itu Kita Bisa Melakukan Operasi Array Matika Nanti Bisa Dicoba Pakai Nampai Baik Saya Masuk Lagi Ke Koding Jadi Disini Itu Yang pertama Kita Import Nampai Terlebih dahulu Import Nampai Kemudian Kita Buat List List L Kemudian Kita Hidupkan Sama Dengan 123 369 246 Jadi Disini Itu Ada Kayak Semacam Matrix Matrix 3x3 Jadi Horizontal Itu 3x3 Vertical 3x3 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 Kita Kemudian Convertkan Dari List Itu Ke Array Pakai Yang Namanya Fungsi Nampai Dot Array Jadi Kita Misalkan Definisikan Variable A A Itu Merupakan Hasil Konversi Array L Jadi Awalnya L Itu Yang Sifatnya Itu List Itu Dikonversi Menjadi Array Coba Kita Pin dulu Ya Nilai A Kira Kira Menjul Berapa Contohnya Adalah 1 2 3 3 6 9 2 4 6 Pendatikan 1 2 3 Jadi Secara Horizontal Jadi Ini Untuk Yang Balis Balis Paling Atas Ini Balis Tengah Dan Ini Yang Balis Paling Bawah Nah Gimana Kalau Sepenya Bentuknya Coba Kita Running Bentuknya Itu 3 3 3 Ini Kayak Matrix 3 Baris 3 Polon Seperti Itu Untuk Mencari Bentuk Dari Array Nah Untuk Data Type Kita Coba Print A Data Type Jadi Kita Coba Print Data Type Integer 32 Jadi Seperti Itu Karena Python Itu Kita Tidak Perlu Lagi Mendefinisikan Tipe Datanya Biasanya Ketika Di Assign Suatu Value Itu Biasanya Langsung Assign Data Type Nah Misalkan Lagi ya Kita Buat Suatu Variable Atau Suatu Array Dengan Nama M M M Itu 6 Pi Array 12 34 Jadi Disini Ada Array 2 Baris 2 Volume Jadi Gimana Nanti Untuk Fungsi Sip 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 Dua 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 kolom Kalau data type Sip Intager 32 Jadi Seperti Itu Untuk Penggunaan Nampai untuk penggunaan nampai, jadi untuk slide ini itu nanti bisa diakses di bisa diakses di link code ini bisa diakses terus nanti kalian coba ubah-ubah nanti nilainya untuk array nampai selanjutnya ini, ada latihan lagi ada latihan lagi ini, saya masukkan jadi kan kita tadi pakai variable A jadi kita tadi pakai variable A isinya nampai array L jadi bagaimana kalau misal print A kosong atau sebelumnya print A kan tadi langsung kan kalau print A kosong itu gimana jadi kita komen dulu yang ini ini tadi sudah ini kita coba jalankan print A kosong jadi A 0 itu merupakan baris yang paling atas jadi jadi indeks yang paling atas ini indeks ke 1 2 dan 3 nanti subs indeksnya itu bisa diakses kayak gini ini kan print A kosong akses ke yang paling atas kalau misal 1 jadi kan otomatis 369 karena hasilnya nah gimana kalau misalnya ini print A 1,2 jadi nanti yang di print 1,2 jadi kita coba ya lagi kan 1,2,3,3,6,9,2,4,6 1,2 jadi indeks ke 1 0,1 kemudian indeks ke 2 0,1,2 jadi yang di print cuma 9 doang jadi seperti itu sih untuk bacanya misal berapa ya 2,0 kira-kira eh 2,0 kira-kira berapa nih lainnya jadi yang pertama indeks baris ke 2 apa baris kedua indeks baris kedua 0,1,2 0,2 otomatis nanti return-nya return value-nya kita coba test 2 jadi seperti itu untuk memanggil array nah gimana kalau yang soal nomor 3 print A indeks ke 1 1 sampai 3 kira-kira berapa nih jadi kalau kayak gini kan print A indeks ke 1 0,1 1 sampai 3 yang di print itu jadi indeks ke 1 dan 2 jadi 6 sama 9 kita coba lagi ya tes ya di indeks ke 2 0 sampai 2 0 sampai 3 jadi otomatis yang ditanggirkan adalah indeks ke 2 0,1,2 mulai dari indeks ke 0 1 dan 2 jadi nanti jawabannya adalah 2,4,6 jadi seperti itu nah gimana kalau yang terakhir ini print A indeks kira-kira 2,1 kita coba dulu ya kita coba dulu ya titik 2,1 itu malah yang tampil 2,6,4 2,6,4 itu dari mana dari secara vertikal jadi kita anggap ininya itu kosong secara baris itu secara vertikal itu kosong maka yang kita print itu cuma kolom 1 kolom 1 isinya 2,6,4 jadi seperti itu kalau misal kolom 2 ya otomatis 3,9,6 jadi untuk ini untuk array dalam nampai jadi seperti itu untuk array dalam nampai jadi nanti kalian coba-coba lagi bisa langsung pakai codingan ini jadi seperti itu sudah saya sediakan di 0,2 nampai nah lanjut ke pembahasan kita yang terakhir disini disini selain pakai nampai disini bisa pakai yang namanya c-types jadi c-types itu merupakan saya masuk ke slide jadi c-types itu merupakan sebuah library asing atau external library yang biasanya digunakan untuk python untuk melakukan apa ya pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh bahasa pemegangan c-types karena c itu basicnya adalah bahasa c-types itu menyediakan tipe data c yang biasanya itu kompatibel dan memungkinkan memanggil fungsi pada dll atau share library nah untuk c-types itu sebenarnya banyak sih nanti fungsinya tapi yang disini yang kita tekankan untuk python adalah array jadi sama seperti kayak tadi nampai disini kita tetap melakukan import c-types jadi sebelum kita masuk ke codingannya yang pertama kita lakukan adalah import c-types kemudian array type nya bisa diketahui dengan menggunakan metode seperti ini metode seperti ini c-types by object x 5 jadi dia itu membuat array dengan 5 pas saya 5 elemen jadi seperti ini jadi nanti slot-slot itu yang mengisi masing-masing indeksnya itu jadi seperti itu nah agar kalian nanti lebih paham mengenai c-types saya juga memberikan dokumentasi jadi nanti bisa kalian akses di docs python.org kemudian library c-types jadi nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut disini karena mungkin untuk c-types ini kita lebih fokuskan pada array karena array itu tidak tidak tersedia tidak ada di python secara default jadi perlu untuk menambahkan library eksternal jadi seperti itu ini bisa langsung masuk ke latihan jadi kalau kita masuk ke latihan langsung saja ya dari segi codingannya nah disini dari segi codingannya seperti tadi yang pertama import c-types kemudian kita definisikan kelasnya kelas namanya array kemudian kita buat fungsi-fungsi dalam kelas tersebut yang pertama tentu saja fungsi konstruktornya jadi inisiasinya inisiatornya jadi kita set def initnya kemudian kita buat fungsi-fungsi lain misalnya getLang getItem setItem clear dan lain sebagainya jadi itu untuk membuat fungsi-fungsi array nantinya jadi seperti itu ini nanti bisa kalian coba di folder noligacy types yang array.py nah ini kan sudah kita buat nih ada fungsi getLang untuk mencari jumlah panjangnya array kemudian getItem untuk memperoleh nilai elementnya ada setItem untuk memberikan atau menge-pand nilai atau menge-set nilai dari value dari array tersebut dan yang terakhir ada clear nah kita coba ya baik pada itu kita coba yang pertama jadi disini kita coba membuat array dengan indeks 5 jadi kita disini buat apa namanya variable baru namanya ARR dimana ARR itu manggil dari kelas array dengan indeks dengan parameter 5 kemudian kita coba set nilainya set nilai keseluruhan array dengan nilai 5 jadi disini kita pakai perulangan mulai dari 4E in range ARR ukuran jadi berapa sih ukurannya itu kan tadi kan kita set 5 ukurannya jadi otomatis 4E in range 5 jadi seperti itu nah dalamnya 4 itu nanti kita set item masing-masing indeks itu nilainya 5 jadi nanti ada array mulai dari indeks 0 1 2 3 4 5 yang value-nya adalah 5 kemudian kita coba set set item indeks tertentu doang ya jadi kita pakai tidak pakai perulangan langsung saja array set item dia itu indeks berapa misalnya indeks 1 dan 3 kita set item nilainya 8 dan 10 maka array set item indeks ke 1 kita masukkan nilai 8 kalau set item yang ketiga kita masukkan 10 jadi seperti itu untuk set item nah gimana kalau kita misal nyetak semua array semua index array jadi kita tinggal aja pakai perulangan for i in range arr ukuran variable ukuran jumlah ray nya jumlah index nya kemudian kita print misal index i adalah arr get item i langsung saja kita coba ya biar kita lindungi nah luarnya adalah seperti ini index index 0 adalah 5 dan nanti kan defaultnya 5 5 5 5 5 index 0 adalah 5 index 1 adalah 8 index 2 adalah 5 index 3 adalah 10 index 4 adalah 5 misal sebelum kita coba set dulu ya nilainya jadi kan kalau kita sebelum set nilainya otomatis kan nanti kalau misal kita gak set nilainya masing-masing index itu dengan 8 dan 10 pada index ke 1 dan 3 maka nilainya 55 semua beda kalau misal kita set nilainya index ke 1 dan 3 nah tadi kan 5 5 5 5 5 tapi karena index ke 1 dirubah dengan nilainya 8 kemudian index ke 3 dirubah dengan nilai 10 maka hasilnya seperti ini seperti itu nah bagaimana kalau misal ngecek masing-masing index misalnya kita mau index ke 123 nih ceritanya jadi yang kita print itu cuma anl get item 1 get item 2 dan get item 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 nah, maka nilainya indeks ketiga 8 indeks maksud saya indeks kedua ke satu 8 kemudian indeks kedua tetap 5 dan indeks ketiga nilainya 10 jadi seperti itu sih untuk array dengan menggunakan CPAPS jadi nanti bisa kalian coba-coba ya untuk codingannya sudah saya sediakan sekali lagi bisa kalian coba-coba sendiri nah, untuk latihannya disini saya berharap kalian disini itu bukan hanya copy paste ya nanti kalian coba aja coba dengan menggunakan library CPAPS kalian coba buat array ukuran 10 tadi kan sudah saya contohkan kalau misalnya 5, kalau ini 10 kemudian set semua data itu dengan nilai 10 kemudian mengisi dengan elemen kedua elemen apa? indeks kedua itu nilainya 8 indeks ke 4 100 kemudian indeks ke 0 50 kemudian kalian coba cetak elemen tertentu indeks kedua 4, 8, dan 9 kemudian kan setelah ini kalian sudah membuat nih kalian tambahkan lagi function getmax jadi kalian cari buat sebuah fungsi untuk mencari nilai terbesar pada array tersebut nah, yang terakhir nanti kalian coba buat juga function mencari range selisih bilangan terbesar dan terkecil ya, bilangan terbesarnya 100 terkecilnya berapa? 4 eh kedua 8 8 jadi 100 kurangi 8 hasilnya 92 jadi kayak gitu nah, untuk petunjuknya eh, ini mohon maaf sebenarnya bukan indipin sudah saya panuk ke bonex.id st05 tugas nah jadi seperti itu kalian buat pakai si types python kirim dalam format zip eee pythonnya ke alamat urli untuk deadline-nya karena kalian itu mata perkuliannya hari rapo jadi saya kasih waktu sampai tanggal 30 selesai jadi satu hari sebelum kalian eee ketemu dengan materi seru itu data lagi mata kuliah seru jadi seperti itu untuk perkulian kita eee pada video ini ya jadi semoga nanti kalian apa ya gak hanya mengumpulkan aja sih yang terpenting kalian nyobalah nanti pakai python python library jadi si types atau mungkin bisa kalian nanti bisa mengeksplorasi pakai numpy itu jadi seperti itu jadi saya gak apa ya membatasi kalian harus pakai si types mungkin kalian juga nanti apa misalnya nemukan nih ada array selain pakai numpy si types boleh nanti kalian eksplorasi lagi jadi seperti itu untuk perkulian kita pada video kita kali ini baik kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa tugasnya tetap dikerjakan jadi seperti itu saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati